Ini yang 100 peaches udah selesai ya tuh Tuh ya ada isinya ya teman-teman ya Kita tutup lagi ini biar dilanjut sama Lula Nge-toppingin sus buahnya Ini biar Buah strawberry-nya Aku dingin dulu ya teman-teman Soalnya kalau masih anget dibungkus itu jadi ngembang Ada tuh 30, 30, 35 Ini 63, yang ini 62 Saya kasih bonus ini Apa namanya? Lebihan roti bluder ya Assalamualaikum Kembali lagi bersama Ila Oke teman-teman hari ini saya bikin orderan kue sus buah ya Nah itu mas Pram disana lagi nimbangin bahan-bahan Mau bikin offline ya teman-teman Nah ini kita semalam tuh lembur ya Bikin kulitnya tuh ya Jadi setelah selesai bikin roti bluder kemarin Saya istirahat dulu sama mas Pram karena capek banget ya teman-teman Lanjut saya malam harinya Nah ini baru Tidak apa-apa Nah ini baru dapat sekitar 100 lebih teman-teman Dan ini adonan yang semalam ya belum di mixer Belum ditambahi telur Karena udah ngantuk banget udah capek banget gitu ya teman-teman Jadi ini saya taruh di kulkas Dan ini nanti tunggu agak suhu ruang dulu ya Soalnya ini agak kaku gitu loh teman-teman Nanti kalau udah agak suhu ruang Agak lembek gitu ya Baru kita tambahin telur dan baking powder teman-teman Nah sekarang saya mau ini ya Mau ngitungin lagi sekalian ini Mau saya tata gitu loh teman-teman Karena kan mau diisi flah Jadi biar ketahuan gitu ya Nanti sisanya tinggal berapa gitu kan enak teman-teman Tinggal nerusin bikin lagi Ini saya tata disini dulu di meja Kalau udah nata sambil ngirisin buahnya juga ya Untuk buahnya saya pakai 3 macam Sama seperti di video sebelumnya Kalau saya lagi bikin sus itu Strawberry Terus jeruk sama kiwi Total pesanannya itu ada 220 pcs sus buah Kita tata semuanya biar ketahuan ya Bisa makan barisnya gitu loh teman-teman Biar enak saya ngitungnya nanti ya Oke ini udah selesai Yang ini agak itu ya Taman-taman agak turun gitu loh Karena ketimbihan ya Nantinya ini enggak saya Tengah-tengah Nanti dilakukan sendiri aja Sekarang saya mau ngolesin loyangnya dulu ya Ini kan masih kurang Bulitnya Nah ini loyangnya Ini mau saya ngolesin margarin Jadi nanti enak Tinggal itu ya Cetak doang Oke ini udah mulai ngisi ya teman-teman Jadi satu loyang udah dikasih Eh udah dioles mentega Ini langsung dicetak ya sama mas Pram Biar cepat selesai Dan disana itu juga udah mulai Ngisi flas sama Nopingin buahnya ya teman-teman Itu lula udah dateng Jadi bisa bantuin lagi ya Hari ini enggak ada acara Di kuliahnya ya Jadi Saya minta tolong Suruh kesini lagi teman-teman Itu udah sebagian udah di topping Dan dikasih buah ya teman-teman Nah ini saya bantuin mas Pram dulu ya Biar kulitnya itu Cepat selesai Dan sebagian itu juga udah di oven ya Jadi sambil nge-oven Sambil nyetak Sambil ngolesin Loyangnya juga Ini pak Lagi bayang Sudah selesai pak Oke ini udah selesai ya Ini biar dicetak lagi Sama mas Pram Ini langsung ditaruh Kedalam oven ya Oke ini saya masukkan lagi Tuh ya Ada isinya ya teman-teman Kita tutup lagi Ini biar dilanjut sama Lula Adik sama kakak nak BR kan sama kakak Yuk ini sudah Lagi ya Jangan banyak-banyak Jangan banyak-banyak Enggak boleh Oh iya untuk resepnya Dan cara membuatnya Saya udah bikin sebelumnya Di video short ya teman-teman Video pendek Bukan video panjang Nanti saya Cantumin aja linknya ya Di deskripsi Untuk resepnya Nanti ada di kolom komentar ya teman-teman Di video shortnya itu ya Soalnya untuk video panjang Eh kayaknya udah pernah bikin juga Cuma itu resep lama ya teman-teman Nanti udah saya cantumin linknya semuanya Untuk resepnya yang video panjang Ataupun video pendek ya Oke ini udah selesai Sekarang saya mau Bantuin Lula ya Itu ya Ngetopingin Sus buahnya Ini biar dilanjut aja sama mas Pram ya Oke ini sekarang Mau saya Oper dulu ya Jadi yang atas Saya pindah ke bawah Dan yang bawah Saya pindah ke atas Sebentar Panas Nah ini kita masukkan Satu lagi Terus tutup Oke ini saya potongin Buahnya dulu ya teman-teman Barusan tadi tuh udah Motongin buahnya Cuman udah habis Nah ini saya motongin lagi Sekarang Kiwi Jeruk Dan Strawberry ya Sambil jagain Oven juga itu ya Teman-teman Jadi Ini Lula yang Ngisi flanya Saya yang motongin buah Yang ngetopingin buahnya Ya ntar lagi ya Sambil jagain oven Teman-teman Mas Pram lagi lanjut Bikin kulit Sosnya ya Tinggal Strawberry-nya nih Setelah ini Lanjut di Topping Lanjut Sekarang Buah Strawberry-nya Kelihatan gak teman-teman Kelihatan ya Satu lagi Langsung kita topping Habis ini Taruh di atas Flanya ya Oke Udah selesai Oke lanjut ya Kita kasih Buah Ini Bentar lagi Udah mateng Yang di dalam oven Tapi Biar Mas Pram aja Yang Ngeluarin ya Soalnya saya udah Bersih tangannya ya Teman-teman Pegang sarung tangan Itu kayaknya udah mateng Bagaimana liat Ya yang atas Sudah Dikularin Sudah mateng ya Jangan ditaruh di atasnya Anu Enak bakar nanti Habis ini Langsung kita Masukkan ke Plastik OPP ya Ini biar Diselesaikan dulu Sama Lula Disi setelah Dan di Kasih buah ini Sama saya Nanti setelah ini Dimasukkan ke Plastik OPP Strawberry Jeruk Kiwi Oke teman-teman Ini yang 100 peaches Udah Selesai ya Tuh Jadi ini Mau saya Bungkus Plastik OPP Duluan ya Teman-teman ya Yang belum selesai Diisi Biar Dilanjut Diisi Flas Sama Lula Oke sekarang Langsung kita Bungkus aja ya Teman-teman Oke Ini langsung Kita bungkus ya Saya pakai Plastik OPP Ukuran 12 Jadi ini Kita bungkus dulu Satu-satu Nanti biar langsung Di packing Kedalam Yang edus Ya teman-teman Ini dipindah dulu Pak Anu-nya Pak Digeser Pak Aku tangan ini Sudah bersih Ini dipindah ke atas Anu-nya kulitnya Bawanya sudah garing Itu atasnya Belum Kurang apa Sudah Jadi ini Jadi ini Kalau mau dibungkus Itu tunggu Dingin dulu ya Teman-teman Soalnya Kalau masih Anget Dibungkus Itu jadi Ngembun ya Jadinya Nggak Transparan Gitu Burem Gitu ya Kalau pas Anget-anget Sudah dibungkus Ini lebih Cantik lagi Kalau disiram Pakai Jelly ya Jadi Apa namanya Jadi glowing Gitu OPP-nya Ukuran 12 Kalau Cup-nya Ukuran 10,5 Jadi Kalian bisa Ngira-ngira Sendiri ya Teman-teman Besarnya Seperti apa Tuh Seperti ini Nah ini Sudah selesai Saya bungkus Duluan 100 Peaches Nah Jadi Ini langsung Saya masukkan Kedalam Dus Duluan Ya Teman-teman Biar Ringkes Kalau sudah Dimasukkan Kedus Yang 100 Peaches Tinggal Masukkan Lagi Nanti Eh Tinggal Ngebungkus Lagi 100 Lagi Dan Masukkan Lagi Kedalam Dus Oke Ini Sudah selesai Yang Satu Dus Saya Tutup Dulu Ya Biar Mas Permaja Yang Bungkus Nanti Eh Yang Nyolasi Ya Teman-teman Nah Yang Ini Masih Kurang Ya Tuh Karena Sudah Habis Yang 100 Peaches Ya Teman-teman Jadi Ini Saya Mau Ngebungkusin Lagi Ya Kita Lanjut Lagi Ngebungkusin Ini Mas 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 Bikin Baru Mateng Yang Ini Apa Mau Mau Iya Ambil Di sana Jangan Dipegang Pegang Enggak Boleh Itu yang Di dalam Box Di situ Itu Di selatan Nah Itu Mau Juga Kakak Minta Kakak Kak Ini Kak Nah Ini Kayaknya Udah Cukup Ya 25 Saya Mau Menuhin Yang Ini Dulu Ya Teman-teman Yang Satu Dus Jadi Biar Full Dulu Ya Ini Kita Isi Dulu Nah Ini Udah Full Teman-teman Lanjut Kita Bungkus Isi Yang Kurang Isi Full Nya Ngetoping Lagi Dan Begitu Ya Seterusnya Oke Oke teman-teman Ini Udah Selesai Semuanya Ya Ini Saya Jadikan 5 Dus Ya Yang Ini Coba Mendekat Sini Ini Ada Tuh 30 30 35 Ini 63 Yang Ini 62 Dan Ini Pas Teman-teman Gak ada Lebihannya 220 Saya Kasih Bonus Ini Apa Namanya Lebih Roti Bluder Ya Tuh Ya Oke Ini Orangnya Udah Datang Ya Teman-teman Ayo Solasi Tidak Usah Solasi Tidak Apa-apa Ini Oke Teman-teman Kita Udahin dulu Ya Videonya Lanjut Aja Di Next Video Terima kasih Sudah Menonton Video Saya Sampai Selesai Jangan Lupa Kalau Kalian Suka Dengan Channel Saya Support Terus Dengan Cara Like Comment Dan Subscribe Dadah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Saya Udahin dulu Ya Teman-teman Teman-teman